Oke, nah hari ini saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah pembahasan tentang tes, sekarang kita masuk ke relasi dan fungsi. Nah, di sini pembahasan untuk relasinya itu sudah dibahas minggu lalu, kemudian kalian ingat ya. Nanti mau saya aktifkan di YouTube. Kemudian fungsi saya bahas hari ini ya. Jadi hari ini kita bahas fungsi. Nah, kita masuk ke fungsi. Fungsi itu apa definisinya? Fungsi itu adalah bentuk khusus dari sebuah relasi. Kenapa kalau disebut dengan bentuk khusus? Karena apabila tidak memenuhi kaedahnya fungsi, maka dia bukan fungsi lagi, tapi menjadi relasi. Jadi relasi yang khusus. Nah, sebuah relasi dikatakan fungsi jika X, R, Y untuk setiap X anggota impunan A memiliki tepat satu pasangan Y anggota impunan B. Jadi, seandainya saya tuliskan definisinya. Jadi, saya punya F, itu apabila saya punya himpunan A, saya petakan terhadap B, dan X ini anggota A, gitu ya. Dan kemudian saya petakan Y anggota B. Nah, kalau saya punya tepat satu pasangannya untuk X, maka ini dinamakan fungsi. Jadi, artinya apa? X ini tidak boleh punya lebih dari satu pasang. Jadi, harus punya tepat satu. Jadi, kalau saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya saya punya domain, jadi ini namanya domain. Di situ X anggota dari A, katakan A itu adalah nama-nama penyedap rasa. A, sedangkan yang B ini adalah rasanya, rasa dari penyedap rasa tadi. Jadi, ini adalah Y anggota dari B. Maka, ketika saya punya garam, garam itu adalah rasanya asin, berarti garam punya pasangan. Tepat satu, gula berpasangan dengan manis. Kemudian cinta berpasangan dengan asam. Nah, kemudian lada berpasangan dengan pedas. Maka, di sini kalian lihat, ada pahit yang tidak terpilih. Ini kelihatan enggak, Dile? Kelihatan, Bu. Ada coret-coretan. Nah, jadi ada pahit yang tidak terpilih. Ini boleh enggak, kalau enggak punya pasangan ini? Boleh ya. Asal semua ini namanya domain. Jadi, domainnya siapa? Garam, gula, cuka, sama lada. Nah, itu ya. Tapi, kalau to domain itu adalah semua himpunan yang ada di B. Yaitu asam, asin, terus pahit termasuk manis, dan pedas. Berarti kesimpulannya, saya punya lagi, yaitu jangkauan atau rens, yaitu yang dipilih oleh domain. Jadinya apa? Hanya asam, asin, manis, dan pedas. Paham ya? Nah, jadi kali ini adalah ini namanya fungsi memenuhi kaedah, yaitu setiap pasangan yang ada di X punya tepat satu pasangan. Enggak boleh garam itu sekaligus asin sama sekaligus asam, enggak boleh. Itu bukan fungsi. Paham ya? Itu definisi dari fungsi. Nah, jadi kalau saya perenakan tadi A ke B ya, maka di sini disebut juga fungsi itu pemetaan atau transformasi. Jadi saya punya himpunan yang lain dulu ya, jadi kayak gini. Ini adalah A punya satu pasangan, A dua punya satu pasangan, yang A tiga punya dua pasangan sekaligus. Berarti dia bukan fungsi. Kalau bukan fungsi berarti relasi. Ya, relasi pokoknya semua itu terpenuhi, ya baik itu bukan fungsi, nah itu termasuk relasi. Ya, berikutnya lagi ya, Pak. Nomor tiga, kenapa kok bukan fungsi? Eh, nomor tengah, nomor dua. Kenapa kok bukan fungsi, Angel? Ya, Bu. Nomor dua, kenapa kok bukan fungsi? Nomor dua ini ya, Bu. Bukan fungsi ya, Bu. Soalnya yang di A-nya enggak ada satu. Ya, jadi di A tiga ini tidak punya pasangan, enggak boleh. Berarti ini bukan fungsi. Paham ya? Nah, berikutnya, ini disebut fungsi kenapa? Yang mana, Bu? Yang ini, Bu. Nomor ketiga. Soalnya yang A-nya ada semua, Bu. Ada pasangannya, Bu. Ada semuanya, betul. Nah, terus kemudian juga relasi. Jadi fungsi itu kan tadi relasi khusus. Jadi juga relasi juga. Jadi relasi dan fungsi. Meskipun di sini tidak ada pasangannya. Pokoknya selama ada. Paham ya? Oke, itu definisi dari fungsi. Nah, sekarang definisi dari range. Tadi jadinya tahu ya. Ada domain, ada domain, sama ada range. Itu tahu bedanya masing-masing tadi. Jadi di sini, kalau ini fungsi, kenapa ini? Jadi kalau saya punya domain, untuk kasus ini, domain-nya apa? Domain-nya adalah A, B, C. Kodomain-nya? D, E, F. Kodomain-nya adalah D, E, F. Range-nya? Adalah D dan E. Tapi sampai sini? Nah, kalau ngerti-ngerti, berarti selesai. Paham ya? Perbedaan antara domain, kodomain, dan range. Ini contohnya. Kalau saya punya bentuk seperti ini. Kayak tadi ya, domain-nya ABCD, kodomain-nya 1, 2, 3, 4, 5. Range-nya atau jangkauan atau jelajah itu 1, 2, 3, 5. Ini sama dengan range. Range dari fungsi tersebut adalah C. Oke ya? Kalau sudah mengerti, sekarang saya punya fungsi. Nah, ini fungsi ketika kalian belajar kalkul 1 kemarin. Misalnya saya punya fungsi kodrat pada himbunan 1, 2, 3, 4, 5, 5, sampai 10. Maka fungsi itu dapat diteruskan dalam bentuk apa? Namanya aja penulisan pasangan terurut. Jadi, harus punya pasangan, yaitu X, Y. Jadi, kalau saya punya 1, 1 dikodratkan 1. Kalau saya punya 2, 2 dikodratkan jadi 4. Saya punya 3, dikotakin menjadi 9 10, dikotakin menjadi 100 Dan seterusnya Seperti itu, itu pasangan terurut Kalau saya punya formula pengisian nilai Atau summen dengan fx-nya Maka kalian tuliskan apa? Tentukan f-nya Sampai dengan apa? Seperti tadi ya Karena x-nya itu sembarang Tidak disebutkan Kalau saya punya 0, berarti 0,10 Saya punya 1 1,11 Saya punya min 1 Berapa? 11 juga Dan seterusnya Yang f ini pun juga demikian Kalau kalian mulai dari 0 Misalnya 0, 0 Kalau saya punya 1 1,5 Saya punya min 1 Min 1, min 5 Dan seterusnya Ini fungsi Kalau diberikan bentuk fungsinya Nah sekarang Yang terakhir Jadi sebenarnya kemarin kurang dikit Jenis-jenis fungsi Kalau relasi kemarin apa? Relasi Ada relasi Evalent Itu relasi apa saja? Yaitu relasi Refleksif Simetris Sama Transitif Kalau poset Kalau poset 1,35 Memenuhi Refleksif Terus kemudian Transitif Sama Asimetrik Itu Kalau relasi Sekarang fungsi Fungsi itu adalah Injektif Surjektif Atau Bijektif Nah sekarang Saya ilustrasinya Lihat dari gambar Ya Sudah kelihatan? Ya Bu Sekarang fungsi Injektif Bahasa menulisannya Dalam fungsi Satu-satu Ya Apa itu definisinya? Yaitu fungsi Satu-satu Jika dan hanya jika Untuk setiap Anggota Di A Memiliki Tepat Satu Pasangan Ya Nah Tapi Di B Juga boleh Ada Kodomen Ya jadi Artinya Boleh tidak Dipilih Di B Katakan adalah Ini adalah Himpunan A Gitu ya Dan ini adalah Himpunan B Maka Fungsi Satu-satu Setiap titik Yang ada Di himpunan A Harus punya Pasangan Tepat Satu Ya Nah ini Ada Kodomennya Jadi Kalau ada Kodomennya Boleh Yang jelas Adalah Harus punya Pasangan Beda-beda Ya Pasangannya beda Jadi ini Tidak boleh A Ini empat B pun juga Milik empat Itu tidak Satu-satu Paham ya Jadi A itu harus Empat B itu harus Dipilih Satu Dan berbeda-beda Ya Dan boleh Ada Kodomen Itu Injektif Sekarang yang Surjektif Atau fungsi Kepada Atau biasanya Disebut juga Ontu Ontu Function Jadi Surjektif Atau Ontu Ya Nah Apa itu Fungsi Kepada Yaitu Apa Jika Setiap Anggota Di A Boleh Memilih Pasangan Anggota Sama Di B Boleh Memilih Sama Tadi A Ya Itu Memilih Tiga D Juga Memilih Tiga Itu Boleh Untuk Ontu Atau Kepada Surjektif Paham Tapi Disini Apa Disini Syaratnya Adalah Harus Range Semua Kodomen Itu Sama Dengan Range Sama Dengan Domain Jadi Tidak Boleh Kodomen Tidak Boleh Kodomen Tidak Boleh Ada Kodomen Tapi Boleh Dipilih Berame Rame Lebih Dari Satu Ini Surjektif Tau Bedanya Dengan Injektif Kalau Injektif Pasangannya Harus Berbeda Dan Boleh Ada Kodomen Nah Sekarang Yang Bijektif Itu Adalah Harus Memenuhi Syarat Injektif Sekaligus Surjektif Jadi Apa Injektif Pasangan Yang Berbeda A Dengan 4 B Dengan 2 C Dengan 1 D Dengan 3 Boleh Terpenuhi Itu Injektif Terpenuhi Surjektif Apa tadi Surjektif Adalah Boleh Beda Tapi Juga Boleh Kembar Pilihannya Tapi Tidak Ada Kodomin Ini Ada Kodomin Tidak Tidak Ada Kodomin Jadi Kalau Ada Kodomin Maka Ini Namanya Injektif Saja Kalau Tidak Ada Kodomin Tapi Ada Yang Kembar Itu Surjektif Karena Memenuhi Kedua-duanya Berarti Namanya Ini Bijektif Ya Gitu Jadi Bijektif Itu Sekaligus Injektif Dan Surjektif Ya Seperti Itu Ngerti Sama Sini Nah Kalau Ngerti Jadi Sekarang Kita Langsung Masuk Contoh Ya Nah Ini Sekaligus Relasi Yang Harus Ingat-ingat Kembali Ya Sama Apa Sama Fungsi Sekaligus Saya Jadikan Satu Soal Ya Jadi Hati-hati Kalau jadi Satu Soal Atas Yang Salah Ikut Salah Gitu Ya Nah Mari Kita Jawab Misalkan R1 Dan R2 Adalah Relasi Pada X 1234 Dan Y Adalah ABCD Ya Yang Didefinisikan Oleh R1 Pasangannya Apa R1 Yaitu 1, A 2, A 3, C Dan 4, B Dan R2 Nya Adalah 1, D 2, D Dan 4, A Pertanyaannya Yang A Ya Tentukan Apakah Setiap Relasi R1 Dan R2 Merupakan Fungsi Dari X, Y Karena Fungsi Adalah Relasi Khusus Ya Jadi Kalau Kemudian Juga Pertanyaan Yang Dia Apa Tentukan Domain Dan Range Bila R1 Atau R2 Itu Fungsi Kalau Direlasi Tidak Perlu Dibuat Tidak Dicari Domain Dan Range Jadi Domain Dan Range Hanya Untuk Hanya Untuk Fungsi Pertanyaan Selidiki Apakah Fungsi Di Atas Merupakan Fungsi Injektif Ataukah Subjektif Ataukah Bjektif Ya Nah Mari Kita Ini Sudah Saya Beri Tempat Ya Jadi Sebenarnya Sudah Sebagian Kemarin Saya Rekam Ya Terus Ini Apa R1 Dan R2 Relasi Pada X Dan Y Tadi Ya Ini R1 Nya Adalah Ini Nah R2 Nya Adalah Ini Ya Pertanyaan Apakah R1 Dan R2 Merupakan Fungsi Dari Y Paling Gampang Adalah Gambarkan Bentuk Diagram Panahnya Ya Gitu Nah Ini Adalah X Ini Adalah Y X Nya 1 2 3 4 Ini Titik-titik Yang Akan Disambungkan Sekarang Sedangkan Apa ABCD Ya ABCD Sekarang Ini R1 1 Dengan A Saya pasangkan 1 Dengan A 2 Dengan A Dengan A 3 Dengan C 4 Dengan B Nah Ya X Punya Pasangan Tidak Masing-masing Punya Ya Punya Pasangan Tepat Satu Berarti Fungsi A Bukan Fungsi Fungsi Ya Jadi Ini Adalah Fungsi Sekarang Yang kedua Ya Saya Gambarkan Lagi R2 Ini R2 Ini X Ini Y Ini 1 2 4 X Kan Ada 1 2 3 4 Ya Sedangkan Y Nya Adalah ABCD Karena Tadi R1 Dan R2 Relasi Pada X Dan Y Jadi Nilainya Ini Harus Lengkap Ada ABCD Semuanya Ya Relasinya 1 1 dengan D Ya 2 Dengan D Boleh 4 Dengan A Ya 4 Dengan A Nah Ternyata 3 Tidak Ada Tidak Ada Pasangannya Apakah Fungsi Apa Jawabnya Bukan Fungsi Ya Ini Bukan Fungsi Tapi Dia Relasi Ya Gitu Tapi sampai Sini Nah Jadi Pertanyaannya B Sekaligus Bisa Terjawab Apa Pertanyaan B Tentukan Domain Dan Range Bila R1 Atau R2 Fungsi Maka Disini Kalian Bisa Menentukan Yang B Apa Eh Begeser Apa Rnya Apa Domainnya Domain R1 Adalah 1 2 3 Dan 4 Ya Terus Range Range Dari R1 Yaitu Apa ABC Saja Ya Seperti ya Yang bukan fungsi Tidak usah disebutkan Domain Dan Range Paham Sampai disini Ini A dan B Sudah Terjawab Pertanyaan C Sekarang Ya Nah Apakah fungsi Di atas Merupakan fungsi Injektif Tadi yang fungsi Itu mana Yang fungsi Yaitu Yang R1 Saja Ya Tadi ya 1 2 3 4 ABC D Ya Nah Ini 1 ke A 2 ke A 3 ke C 4 ke B Ya Ini R1 Ini X Ini Y Nah Karena fungsi injektif Tapi apa Ini injektif Tidak Ini adalah Fungsi Injektif Tidak Apa Bukan Kenapa Bukan fungsi injektif Ya Karena ada pasangan 1 dan 2 Sama-sama Milih A Nggak boleh Tapi Sekarang Pertanyaan Berikutnya Apakah Dia Surjektif Nah Ini karena Ya Karena Apa alasannya 1 dan 2 Punya Range Sama Yaitu Dia Ya Yang ini Subjektif Buka Rakyat Bukan Bukan Kenapa Karena Masa ada Kodomin Ya Karena Ada Kodomin Kodomin ABCD Paham Sama disini Paham ya Oke Siapa yang belum mengerti Silahkan Ini fungsi selesai Ya Sekarang Kita masuk Kodomin Ya Kalau ini fungsi biasa Seperti matematika FX sama dengan 1 Ditambah X min 2 Dikuadratkan Ya Pertanyaan A Adalah Bila X adalah Anggota bilangan Real Tentukan Domain Dan Rain Dari FX Ayo Masih inget Nggak Kalo Kuluh Satu Domainnya Domain Dari F Yaitu Mencari Nilai X Dimana FX Terdefinisi Ya Ayo Terdefinisi Dimana Tentukan Domain Ya Saya masukkan X 0 Terdefinisi Nggak Fungsinya Terdefinisi Saya masukkan Negatif Terdefinisi Saya masukkan Positif Terdefinisi Saya masukkan Sembaran Bilangan Real Itu Terdefinisi Jadi R Ya Jawabannya Dari Tak hingga Sampai Tak hingga Ya Sekarang Range 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 Adalah Range Adalah Karena Nilai X Ini Adalah Dari Minta Hingga Sampai Hingga Bilangan Real Tapi Begitu Dikuadrakan Apa Yang Terjadi Pernah Nggak Positif Selalu Positif Jadi Y Ya X Terdefinisi F Ya Ini Ini Adalah Definisinya Sehingga Jawabannya Nilai Y Y Selalu Positif Pulit 0 Jadi X Mau dimasukkan Sembarang Nilai X Selalu Positif Karena Ada Kuatrat Di 1 Nah Pertanyaan Berikutnya Adalah Pernah Nggak Lebih Dari 0 Ini Bisa Jadi Salah Ini Bukan Sampai Dengan 0 X Kalau Saya Punya 0 Min 2 Dikuadratkan 4 Jadi 5 Kalau Saya Dikurangi 2 0 1 Tambah 0 1 Ya Saya Berapa Lagi Plus 2 Plus 2 2 Dikurangi 2 Atau Min 2 Nah Berarti Nggak Pernah Bukan 0 Tidak Kurang 1 Betul Jadi Ini Harusnya Positif 1 Karena Nilainya Tidak Pernah Kurang Dari 1 Jadi Harus Oke, selesai soal A. Sekarang B. Bila X dan Y sekarang adalah bukan lagi bilangan real, tapi bilangan bulat positif. Jadi X-nya sekarang antara 1 sampai 3, selang tertutup, 1,3. Tapi dia bilangan bulat positif. Sedangkan Y adalah 1 dan 2, selang tertutup. Bilangan bulat positif. X dan Y adalah anggota bilangan bulat positif apa? B. Pertanyaannya apakah fungsi FX merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif? Caranya apa? Seperti tadi, kalian buatlah lebih baik diagram panas seperti ini. X-nya apa? X isinya 1, 2, 3. Sedangkan Y isinya apa? 1 dan 2 saja, bilangan bulat positif ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini pasangannya. Dimasukkan ke fungsi ini, fungsi F. Kalau saya punya X-nya 1, hasilnya berapa? 1 dikurangin 2, min 1 dikuadratkan, 1. 1 tambah 1, 2. Terus, kalau saya masukkan 2, 0. Jadi, 1. 3 saya masukkan, 3 dikurangin 2, 1. 1 dikuadratkan, 1. Jadi, 2. Jadi, 2 diperbutkan oleh 1 sama 3. Jadi, kesimpulannya apa? Boleh enggak? Jadi, dia fungsi surjektif. Berikutnya, injektif enggak? Fungsi surjektif karena apa? Karena tidak ada kodominal. Dia bukan injektif. Jadi, kalau pertanyaannya apakah merupakan fungsi injektif, kalian harus jawab, fungsi injektif. Bukan fungsi injektif. Kenapa? Karena 1 dan 3 memilih sama-sama 2. Terus, injektif enggak? Bukan fungsi injektif. Bukan fungsi injektif. Karena apa? Karena jawabannya? Bukan subjektif. Bukan injektif. Bukan injektif. Gitu. Itu ya, cara jawabnya ya. Oke. Nah, ini. Ya. Nah, contoh 2 selesai. Siapa yang belum mengerti? Nah, sekarang ada latihan soal, nasi dan fungsi. Tapi dibuat sendiri. Nomor 5, nomor 6. Sama nomor 7, sama nomor 8. Tidak, 7, tok. 5, 6, 7. Nah, ini. Ada sifat refleksif. Masih ingatkah refleksif? Ada simetris. Ada transitif. Kalau ini relasi operasi. Ini operasi himpunan pada relasi nomor 6. Kalau nomor 7 ini adalah komposisi fungsi relasi. Nah, ini sebenarnya saya juga sudah menyiapkan kemarin untuk yang relasi. Jadi, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kalian selesai kan ya. Kan minggu depan belum UTS kan? Belum, Bu. Ya, belum. Jadi, kita nanti membahas. Ini, 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7. Sama latihan-latihan soal UTS. Ya, gitu. Nanti kalian, penamanya, pengganti kuliah yang hari ini atau pengganti yang kemarin. Nanti ada YouTube-nya yang induksi sudah saya sediakan. Oke. Nah, sekarang ini saya, ini ya, saya saya simpan aja ya biar kalian buat belajar. Ada corotan. Oke, terima kasih, Nianto Lati. Oke. Sekarang saya masuk kembali ke relasi ya supaya kalian ingat kembali tadi supaya bisa menjawab 5, 6, 7. saya silin lain lagi. Belum saya buka. Sekarang ya. Relasi dan fungsi. Nanti semua file-nya ini sama rekamannya saya berikan kalian. Semuanya saya berikan. Tidak ada yang ditutupi ya. Oh, selama kalian mengerti, paham, mudah-mudahan bisa. Dimanakah? Belum saya buka. Saya masih dan fungsi. Bu. Ya? Sek. Apa-apa? Tak. Apa-apa, Bu? Sek, sorry. Sek, belum keluar, Mama. Sudah kelihatan ya. File-nya Ibu yang kelihatan. Hah? File-nya Ibu yang kelihatan. Iya. Sudah, Bu. Oh, masih file saya? Iya, Bu. File, Bu. Bukan, Allah, Bu. Anu? Oh, gitu. Sek, tak anu kapeh? Tak tutup kapeh? Tariah. 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 Tariah putus lagi. Kalian lihat saya? Cuman nggak ada presentasinya, Bu. Iya, punya saya juga ini, Heng. Saya, apa namanya, kursor saya muter-muter terus, tapi nggak ini. Sek, sek. Saya nggak bisa keklik. Aduh. Sek, sek. Saya harus apa ini kalau saya? Wah, yang ini. Tapi tadi ada rekamannya, ya. Tak apa-apa ya. Saya diskat, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Ada rekamannya, Bu. Ini absennya belum, Bu? Oh, iya. Nggak, ada. Ini belum. Soalnya kalau Ibu, ya nggak bisa nge-streaming, nah, wah. Nggak bisa nge-absen, Bu. Maksudnya, ya bisa sih, Bu. Tapi manual, Bu. Iya, saya ilang, Bu. Saya klik aja nggak mau ini. Eh, Spanjane. Saya sekarang itu kan harusnya buka relasi dan fungsi. Saya buka. Kalian mesti kelihatan itu. Anu saya. File saya ini. Nggak, Bu. Udah nggak kelihatan apa-apa. Seperti nggak ada yang nge-stream. Apa nggak ada yang nge-stream, men? Nge-set screen. Oke, apa ini? Udah kelihatan? Oh, gara-gara ini. Ada, Bu. Want to keep annotation, link, and location, Bu. Iya. Sebentar, ini... Saya harus bahas yang empat. Nggak ada semua. Saya tidak tutup ACW sebanyak-banyak file. Ini tadi saya simpan aja ya. Yang tes satu tadi. Karena kalau punya saya, file aslinya kosongan. Tidak tutup. Sekarang saya buka MD, relasi dan fungsi. Terus saya share. Tuh, iya nggak ada. Kok nggak ada ya saya? Saya pilih share ini. Nama file-file. Terus saya klik ini. Kelihatan nggak? Kelihatan apa kalian? Kelihatan file-nya. Alnya lagi, Bu. Tuh, nggak maaf ya. Harus ditutup semuanya. Tutup. 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 Saya nggak tutup. Bersih. Bersih. Oke, sekarang saya buka. Kalau masih nggak mau. Awas ya kamu ya. Laptop ya. Ini kayaknya sudah full banget ini semua. Karena saya ngajar 8 mata kuliah, semua, rekod semua. Semua saya simpen dikod. Belum saya pindahkan ke cloud. Materi, matematika diskret. Keempat. Sekarang saya share. Nggak mau muncul lagi? Apa ini ya? Nggak muncul, Bu. Iya, nggak muncul. Saya juga nggak muncul. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Klik. Nggak usah. Oco-oco itu ternyata. Hanyar ini ya. Apa ini akhirnya manual, Kak? Hah? Nggak sebenarnya sih, Mbak. Saya cuma mengingatkan aja. Mengingatkan aja bahwa apa jadinya? Ada relasi itu. 5-6-7 itu caranya kayak gini. Kayak gitu. Oh, oke, Bu. Atau saya jawabkan satu nomor aja ya. Nomor Smart B. Buka lagi. Ini jangan-jangan. Kenapa ini? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Sekarang yang nomor PR-nya saya kurangi aja ya. PR-nya nomor... Tapi nggak usah dikumpulkan lah. Belajar sendiri aja ya. Nggak usah dikumpulkan, Wiss. Yang nomor tujuh, saya jawabkan ya. Ini nomor tujuh. Karena ada komposisi. Mungkin kalian lupa kemarin. Misal R1, R2, R3 adalah relasi... Udah kelihatan ya? Pada X... Pada Y... Dan pada Z. Kok ngadet gini? Ini nggak mau tak kasih tempat kosong. Kita coret-coret di sini aja. Ya, nggak apa-apa ya. Dicoret-coret. 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 Ini nggak mau. Sama dengan tadi. Oke, ya. Kalian kelihatan nggak ketik-ketik ini? Itu PPT-nya kelihatan nggak, Bu? Iya, tapi saya nggak bisa nyari-nyari. Oh, bisa. Jadi ada R1, R2, R3. Relasi pada X, Y, dan Z. R1, sekarang diketahui. R1 itu relasi dari X ke Y. R2 itu relasi dari Y ke Z. Dari Y ke Z. Dan R... Nah, terus pertanyaan yang ini. Tahu ya kalian ya? X dan Y. Nah, ini berarti kalian kalau pertanyaan A. R3 adalah komposisi dari R1 dan R... R3 adalah komposisi dari R1 ke R2. Berarti apa artinya ini? X ke Y dan Y ke Z. Berarti R3 ini sebenarnya apa? R3 ini dari X ke Z. Dari X ke Z. Ini R3. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah tentukan R3 yang merupakan komposisi. Ini relasi dari R1 ke R2. Ya, karena R1 tadi X, Y, Y, Z. Jadi kalian harus cari X, Z. Apa jadinya jawabannya? R3. R3, hibunan perasaan terut, isinya apa? X, Z. Jadi 1 ke Y dulu, 1 ke A, terus A ke mana? A ke alfa. Ya, jadi kalian lihat 1 A ke, ada 1 C, saya di sini, anstabil A alfa. Jadi apa jawabannya? 1 alfa. Terus berikutnya apa? ada 2 B, ada B beta. Jadi 2 beta. Terus ada 2 C sama beta, jadi 2 beta lagi. Jadi sebenarnya ini tidak usah ditulis, cukup 1. Terus ada lagi 3 sama beta. Ya, paham sampai sini? 4, tidak ada. Ya, ini adalah hasil R3. Jawabannya adalah ini, ini R3. Jawabannya adalah kalian cukup 1, alfa, 2, beta. Ini alfa ya. Terus, dan 3, beta. Apakah R1 fungsi dari X ke Y, R2 fungsi dari Y ke Z, R3 fungsi dari X ke Z, kayak tadi. Kalian buat pasangan ini tadi, ya. Nah, ini. Ini X, ini Y, Z. X-nya apa? X-nya adalah 1, 2, 3, 4. Y-nya adalah ABC. Di sini, di sini, di sini, sama di sini. Yang Z-nya adalah alfa, beta. Nah, pertanyaan tadi adalah apa? Apakah R1 itu fungsi dari X ke Y? Satu tadi apa? X ke Y, R1, 1 ke A, terus 2 ke B, terus 2 ke C, terus 3 ke C, 4 ke A. Fungsi atau bukan? Fungsi. Hah? 2 pilih B dan C. Ya. Jadi, R1 bukan fungsi. Paham? Karena 2 memilih B dan C. Sekarang kalau R2, R2 apa tadi R2? Dari Y ke Z, ya. Apa jadinya? A alfa, A alfa. Terus B ke beta. Terus C ke beta. Fungsi atau bukan? Fungsi atau bukan? Setiap titik ABC punya satu tepat, ya. Berarti R2 fungsi. Ya. Berarti? Nah, sekarang R3. R3? Apa R3? Apakah fungsi X ke Z? Satu ke alfa? Ini kan ya R3 ini ya. R3 ya. Yang di atas ini sudah kita hitung. Jadi, satu ke alfa. Saya pakai warna lain. Petro. Biru. Ya. Satu ke alfa. Sret. Terus, dua ke beta. Sret. Dua ke beta tetap. Tiga ke beta. Nah. Fungsi atau tidak? Halo? R3? Apa fungsi? Bukan fungsi. Kenapa? Kan? Tidak punya pasangan. Betul. Tidak punya pasangan. Bu, nanya bu. Ya, silakan. Kenapa kok 4? Enggak, enggak termasuk R3 ya, bu. Kenapa nggak? 4, alfa ya. Makanya. Dari seputus di sini R3 kan enggak ada, kan? Iya. Betul ya, bu. Nah, berarti bukan fungsi. Relasi. Jadi R3 bukan fungsi, karena R3 tidak punya pasangan. Bukannya ada pasangan ya, bu. 4, alfa. 4, alfa, bu. Mana 4, alfa? Yang 4, A terus A ke alfa. Oh, iya. Iya, ada kelihatan ini ya. Iya, 4 alfa. Jadi ada ini. Ini kurang 4 alfa ya. Nah, jadi 4 ada pasangannya. Berarti ya, Pak. lagi jawabannya. Fungsi. Iya, iya. Nah, ini enggak teliti nih, karena penuh dengan coretan. Tuh, saya mau ngambil penghapus. Enggak muncul loh, ya. Jadi ini adalah bukan fungsi. Oke, paham? Sampai di sini. Jadi bukan fungsi. Eh, bukan fungsi. Fungsi ya. Jadi R3 adalah fungsi. Nah, berarti? Nah, sekarang tentukan domain dan range. Seperti tadi ya. Mana yang bukan fungsi? Yang bukan fungsi adalah R1. Jadi hanya R2 dan R3. Maka domain R2 adalah Apa? Domainnya R2. ABC. ABC. Domainnya R3 adalah 1, 2, 3, 4. Ya, domainnya R3. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Terus Rnya, R2. Alfabetal. Alphabetal. R2. R2, alphabeta. Ya, alphabeta. Terus R3? RR3. Sama. Sama, alphabeta. Oke, itu nomor C. Sekarang nomor D. Nah, yang tadi sudah jarak ya. Siapa yang fungsi hanya R2 dan R3. Jadi R1, tidak usah. R2, fungsinya apa tadi itu? Fungsinya terpilih semua dan ada yang kembar. Berarti R2, surjektif. Begitu. Terus, bukan injektif. Terus, karena bukan injektif berarti bukan injektif. Bukan injektif. Bukan injektif. Oke. Sekarang R3. R3 tadi, 1, 2, 3, 4. Semua punya pasangan. Sama bukaan kembar ya. Jadi, surjektif. Bukan injektif. Dan bukan bijektif. Ya, gitu caranya. Oke. Siapa yang belum mengerti? Ya. Nah, itu materi. Berarti yang A ditambahin 4, alfa ya Bu. Ya. Ya, A tadi ditambahin 4, alfa. Oke, Bu. Saya akan ganti. 4, 4 alfa. 4, alfa. Ya. Oke. Berarti sampai sini. Kalau berarti, mudah-mudahan kalian UTS-nya bisa ya. Ya, sekarang absen. Ya, Bu. Ditampilkan QR-nya, Bu. Absen. Saya buka dulu. Saya lupa. Saya harus buka apa ini? Petra? Petra? Di SIM, Bu. Berita acara. Sim.petra.ac.id. Simpetra Presensi. Bukan presensi, Bu. Berita acara, Bu. Berita acara, Bu. Petra, BAP. Saya masuk dulu ini. Masih masuk, Bu. Apa, belum masuk. Masih login. Daftar mengajar matematika diskret. Ada 7 dan 8. Ada berapa ini? 7, Bu. 7, Bu. 7, Bu. Ya, Bu. 7 tadi, Bu. Nanti pertemuan ke-8-nya ini, ya. Pertemuan ke-8-nya. Ini harusnya pertemuan keberapa kita? Harusnya pertemuan ke-8, ya? Iya, bukan kemahin di YouTube, Bu. Iya. Cuman kan ini kan YouTube-nya belum. Jadi kan agapan itu 7. Nah, iya. Artinya kita baru pertemuan setelah ke-9, baru UTS, ya? Oke. Oke. Jadi sekarang saya indikkan QR Code-nya. Yo, QR Code-nya yang tujuh, Bu. Saya share sekarang. Mudah-mudahan mau. Oke, silahkan. Oke, Bu. Sudah. Kalau nggak bisa absen, ngomong di ANO ya, WA ya. Nanti aku absen. Ya, belum absen. Stefanus Lisander, belum absen. Oke. Oke. Clarissa Angelica, Angelia ada nggak? Clarissa? Ada, Bu. Baru semua ada. Calvin? Calvin Alan ada. Deverell? Deverell Rian Vianda? Ada. Ada, Bu. Ada. Seven, Lukito? Mati lampu, dia, Bu, katanya. Tuh, ada. Justin? Ada, Justin? Justin? Justin Bieber? Justin Alexander, Homen, Tarampengan. Oke, Alva. Mati lampu juga, Bu. Mati juga. Berarti masuk semua, Angelo. Masuk semua? Ya, Bu. Sip ya. Nanti saya coveri kalau sudah Youtubenya tak tayangkan di sana ya. Oke. Kalau sudah. Berarti nanti Youtube dianggap hadir semua saja. Ini Minggu ke-8. Tapi kalau sudah kalian lihat ya. Youtube memang dianggap hadir. Oke. Oke. Oke ya. Saya akhiri sampai di sini. Kalian boleh meninggalkan ruangan. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ajar ya. Bisa share semua tadi. Rekam-rekamannya juga. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. 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 Bu, R-nya yang mana? Ya, silahkan. R-nya yang mana? Oh, enggak jadi. Enggak soal, PR. Mendekati UTS, kalian belajar saja. Oh, ya. Enggak jadi. Tapi tetap dikerjakan ya. Tetap dikerjakan, tapi enggak jadi PR. Terima kasih. Ya. Permisi, Bu. Saya mau tanya. Silahkan. Mau tanya yang itu pembahasan T1 tadi, Bu. Bentar. Saya share screen ya, Bu. Saya share screen lagi. Saya aja, ya. Yang mana? Ini, Bu. Apa? Sudah masuk ya, Bu? Oh, kamu share screen. Ya, ya. Sudah masuk. Sudah masuk ya, Bu? Sudah. Ini, Bu. Nomor 2 yang B itu, yang bagian B dengan E-nya itu aku ketukar. Yang A union B dengan A setangkup. Itu maksudnya, jadinya yang benar yang gimana, Bu? Kupikirkan A union B kan, A union B kan. Itu dicari maksimal. Yang A union B itu dicari maksimal semuanya. Dicari maksimal. Ya, jadi kayak misalnya kamu ketemu 3A sama ketemu 2A, mana? Yang ini. Jadi, kalau kamu jawabannya ini, ini adalah apa? Ini adalah plus. Iya, soalnya pikirku A union B, berarti kan union B kan gabung. Tapi ini enggak. Di multiset itu plus. Eh, Pak, Pak, plus. Maksimal, maksimum. Yang plus itu baru. Yang plus A plus B tanpa ring, tanpa ring itu baru. Oh, yang ini, yang setangkup pasang ke B baru. A, iya, jadi kamu A union B itu harusnya A plus B itu. Tapi yang single set sudah oke, Bu. Iya. Iya, oke ya. Iya, oke ya. Terima kasih, Bu. Iya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.